Halo sahabat Leslar, selamat datang di channel Sitora TV yang selalu membahas kabar terbaru tentang Lesti dan Rizky Bilar. Hari ini ada 4 kabar terbaru tentang Lesti dan Rizky Bilar, langsung saja ke kabar yang pertama. Beda pengakuan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora, Bilar banta-banting istri sebut ini yang terjadi. Akhirnya pihak Rizky Bilar kini angkat bicara terkait dugaan kasus KDRT di alami Lesti Kejora. Sebelumnya kepolisian menyebut indikasi KDRT di alami Lesti Kejora mengalami luka lebam hingga cedera leher. Bahkan beredar foto Lesti dipasang gips, hingga mederita luka-luka di bagian tubuhnya. Tak hanya itu dilaporkan kabar Lesti Kejora juga mengalami luka di bagian sensitif tubuhnya. Meski begitu, pihak Rizky Bilar menuding apa yang terjadi pada Lesti Kejora. Karena hal itu terjadi beda pengakuan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Sebelumnya Lesti Kejora telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu dengan kasus dugaan KDRT. Dalam laporannya, Lesti Kejora mengaku dibanting dan didorong oleh Rizky Bilar beberapa kali di kamar mandi. Perlakuan kasar Rizky itu disebut Lesti dilakukan setelah dirinya mendapati sang suami selingkuh di belakangnya. Lesti yang tak terima cintanya dihianati sang suami pun meminta Rizky Bilar untuk memulangkan dirinya ke kediaman orang tuanya. Rizky Bilar pun menolak permintaan istrinya tersebut dan perseteruan di antara mereka pun terjadi hingga terjadi KDRT. Karena perseteruan itu, kini ibu satu anak tersebut mengalami pergeseran tulang leher sehingga ia terpaksa menggunakan penyangga di lehernya. Tetapi melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar membanta telah membanting istrinya tersebut di kamar mandi hingga membuat sang istri mengalami luka-luka. Artis asal medan itu pun menyebutkan dirinya hanya melakukan pertahanan diri ketika dirinya dan Lesti tengah berseteru. Yang jelas Rizky tidak ada membanting-banting gak ada, itu gak benar, kata kuasa hukum Rizky Bilar, ADF Real Manurung dikutip TribunStyle.com dari YouTube channel DH Entertainment News, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Menurut ADF Real Manurung, pemberitaan mengenai kliennya yang melakukan KDRT terlalu berlebihan. Hal ini lantaran berdasarkan informasi dari Rizky Bilar, pria itu mengaku sama sekali tidak memiliki niat untuk membanting istrinya. Tetapi diakui ADF Real Manurung, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang sempat bertengkar. Karena tak ingin suasana semakin memanas, Rizky Bilar ingin menenangkan diri di kamar mandi dan menghindari Lesti Kejora. Tetapi Lesti Kejora justru mengejar suaminya itu dan menarik kalung milik pria berusia 27 tahun itu. Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat itu pun akhirnya terjatuh karena Rizky Bilar melakukan pertahanan diri. Yang ada kebanting jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi menenangkan diri ini bahasa Rizky, ungkap AD. Marah Lesti dikejar dan ditariklah ininya, kalung putus rantainya kemudian Rizky menepis, dan kejatuh jadi bukan membanting-banting, lanjutnya. Kini karena pemberitaan mengenai dirinya yang melakukan KDRT, Rizky Bilar pun kembali menenangkan diri. Karena itu ia tak dapat menghadiri panggilan pihak kepolisian pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Di sebutnya, kondisi psikis Rizky Bilar sedikit terguncang. Ternyata tak hanya Bilar saja yang terganggu psikisnya, keluarga besarnya terutama sang ibunda tercinta juga terkena imbas. Baik dia, ibunya juga terganggu, tambahnya. Bantah Lempar Bola Biliar Beredar kabar, Lesti Kejora sempat dilempar bola biliar oleh Rizky Bilar. Namun syukurnya, kala itu lemparan Rizky Bilar meleset. Mengenai hal itu, pengacara Rizky Bilar yakni ADR Phil akhirnya buka suara. Dia membantah jika Rizky Bilar sempat melempar bola biliar ke Lesti Kejora. Tak hanya itu, pengacara Rizky Bilar juga pastikan klienya tidak melakukan tindakan KDRT kepada Lesti Kejora. Hal tersebut dikuatkan dengan rekaman CCTV rumah yang memperlihatkan momen pertengkaran tersebut. ADR Phil yang mendapatkan kuasa hukum menguap pernyataan tersebut ke awak media sesuai menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Melansir video cumicumi.com, ADR Phil menyebut penyebannya hanyalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga. Kita lihat CCTV-nya, pertengkaran biasa saja, ujarnya ADR Phil dikutip tribunstyle.com, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Lebih jauh, ADR Phil juga menjelaskan soal pernyataan Lesti Kejora disebut pernah nyaris dilempar bola biliar itu tidaklah benar. Menurutnya, klienya hanya menggertak bukan melempar. Bola biliar bukan dilempar itu tidak benar, hanya menggertak, beda dong, kalau melemparkan ya seperti gitulah, ujarnya. Tak hanya itu ADR Phil juga menguap keberadaan Rizky Bilar sekarang ada di mana. Bilar ada di rumah ibunya, tuturnya. Kuasa hukum lainnya juga menjelaskan jika Rizky Bilar akan bersikap kooperatif, dan akan memenuhi panggilan polisi pada pekan depan. Diketahui bahwa Bilar diduga telah melakukan tindakan kekerasan kepada Lesti dengan cara membanting dan mencekik sang istri usai kedapatan berselingkuh. Kabar yang kedua. Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah damai pasca KDRT, ada pemicu laporan ke polisi, pengacara ungkap sosoknya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang diduga telah dilakukan Rizky Bilar terus bergulir. Rizky Bilar kepergok selingkuh hingga nekat melakukan KDRT kepada istrinya sendiri Lesti Kejora. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan, Jaksel. Terlapor yakni Rizky Bilar pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan KDRT ke istrinya sendiri Lesti Kejora. Namun dalam panggilan penyidik ini, Rizky Bilar pun tak memenuhi panggilan dan hanya diwakilkan oleh tim pengacaranya. Pengacara Rizky Bilar yakni adek Erfil Manurung menyebut jika kliennya ini berhalangan hadir karena mengalami tekanan psikologis. Hal ini ia sampaikan setibanya di Polres Metro Jaksel, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Menurutnya, Rizky Bilar masih perlu rehat akibat pemberitaan yang seakan menyudutkan dirinya. Beliau juga lagi terganggu psikisnya, dia juga lagi manggil ustad. Beliau punya kesibukan sehingga ia tidak bisa datang, katanya dilansir dari Selop Oncam News. Selain itu tak hanya Bilar saja yang harus mengalami tekanan psikologi akibat banyaknya isu yang tak jelas di setiap pemberitaan. Berita-berita yang dibangun kurang baiklah. Tak sepantasnya dilakukan, ibunya juga terganggu, kata adek Erfil di hadapan wartawan. Dalam penjelasannya juga sebenarnya kasus KDRT Lesti dan Bilar ini, tak akan sampai ke pihak berwajib, sebab usai kejadian keduanya sudah damai. Adek Erfil menurung menuding, ada orang ketiga yang jadi pemicu adanya laporan ke polisi. Sehingga kasus ini terus bergulir sampai saat ini. Waktu sudah selesai, KDRT, mereka damai, itu kan Lesti pergi. Ini kan kami duga ada pihak ketiga yang mengompor-ngompori, atau dilaporkan aja biar jera ini anak, kata adek. Pengacara tersebut menyebutkan pemicu laporan ke polisi terkait KDRT ini, bukan berasal dari keluarga Bilar dan Lesti. Ya kalau keluarga ya enggak mungkin juga lah. Kan sama-sama tulang punggung. Lesti tulang punggung, Rizky Bilar tulang punggung. Enggak mungkin keluarga, pasti mereka mau damai-damai saja. Terima kasih telah menonton!